mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tentunya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini habis subuh saya jalan-jalan di alun-alun di dekat tempat tinggal saya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah kemarin ada beberapa komentar yang dari teman-teman semua yang menanyakan bagaimana kisah perjalanan ketika saya masuk Islam saat-saat saya bersyahadat saya disuruh menceritakan kembali jadi hari ini saya akan mengisahkan bagaimana saat-saat saya masuk Islam dan mengimani Allah sebagai Tuhan saya dan Rasulullah sebagai Nabi saya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah enggak mudah menjalankan hidup dikelilingi dengan keluarga yang notabene beragama Kristen dan kita dari kecil dari bayi kita diasuh oleh orang tua yang beragama Kristen dan kita dididik secara Kristen pula lalu kita tumbuh menjadi anak-anak yang lucu anak-anak yang pintar kemudian orang tua kita mengarahkan dan mengenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan kita saat-saat itulah pro dan kontra sudah mulai tumbuh di dalam benak saya ketika berumur 10 tahun sangat menyenangkan berada di lingkungan dan komunitas orang-orang yang menyayangi kita orang-orang yang sangat care dengan kita apalagi dengan guru-guru kita tapi ketika saya terbentur dengan kondisi dimana bahwa saya harus mengenal Tuhan yang menciptakan saya saya harus mengenal pembentukan akhlak kemudian saya harus memasuki suatu suatu tempat yaitu gereja dimana saya merasa asing disitu disinilah saya merasa bahwa kehidupan saya mulai berubah dan hati dan keyakinan saya mulai tidak tenang sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah di umur 10 tahun ini saya mulai gelisah mulai menampakkan kejanggalan pada diri saya juga batin saya banyak pertanyaan yang ada pada diri saya kenapa Tuhan saya tidak bermaksud menghina tidak bermaksud menghina kenapa Tuhan saya tidak memakai baju kenapa Tuhan saya bermahkota duri kemudian kenapa Tuhan saya disalib kenapa keyakinan saya ini mengajarkan bahwa Tuhan saya ini mati di tiang salib semua pertanyaan yang ada di kepala saya tidak pernah terjawab selama itu dan keadaan yang tidak membuat saya tenang keadaan yang membuat saya merasa gerah panas juga berada di dalam gereja membuat saya ada apa dengan diri saya apakah kehidupan saya sudah benar di umur 10 tahun itu memang mungkin 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 tidak apakah iya seorang anak yang umur 10 tahun sudah berpikir demikian dan itu benar saya alami ketika berada di gereja itu benar-benar badan saya merasa panas tubuh saya merasa panas saya tidak nyaman berada di dalam gereja bersama dengan tentunya orang-orang orang tua saya dan keluarga saya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah beberapa kali saya ke gereja saya merasakan bahwa saya tidak nyaman berada di dalam gereja pada saat umur 10 tahun itu saya sering keluar di halaman gereja menghabiskan waktu dimana kedua orang tua saya dan keluarga saya sedang mengadakan misa kemudian saya keluar saya bermain di halaman gereja umur 10 tahun umur yang masih kanak-kanak yang sudah membuat Allah memberikan sesuatu yang saya juga tidak tahu keadaan itu adalah awal mula dimana saya merasakan ketelisahan dan saya ingin menemukan kemana saya sebenarnya hidup hidup saya harus bersandar sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah di umur 10 tahun itulah saya memutuskan untuk masuk Islam saya bersahadat ketika umur 10 tahun di bulan Ramadan dan itu perjuangannya tidak mudah sangat-sangat tidak mudah karena secara sembunyi-sembunyi agar nenek saya, kedua orang tua saya, semua keluarga saya tidak mengetahui bahwa saya masuk Islam tentu hal ini membuat perang yang sangat besar di dalam batin saya dan ini tidak mudah untuk dilalui oleh saya di saat saya berumur 10 tahun ketika saya harus menghadapi nenek, ibu dan ayah dan kakak-kakak saya di awal itulah semua, mungkin awal itulah semua mengucilkan saya saya merasa bahwa saya ini adalah anak yang tidak diterima di keluarga saya sendiri disitulah kemudian saya merasa asing hidup di tengah-tengah keluarga saya dan awal mula itulah pula keluarga saya merasa bahwa saya ini orang lain banyak kisah-kisah yang sebenarnya tidak ingin saya ungkapkan disini karena memang terlalu pribadi tapi ini adalah sekelumit perjalanan saya ketika saya memang benar-benar ingin masuk Islam saya juga tidak tahu sahabat-sahabat kenapa di umur 10 tahun ini saya seperti anak-anak yang tidak tahu arah kemana dan saya juga tidak tahu kenapa di umur 10 tahun Allah memberikan pemahaman-pemahaman di kepala saya yang sebenarnya tidak masuk akal karena memang usia saya sangat kecil sekali tapi apapun yang Allah kehendaki semuanya pasti mungkin bagi Allah sahabat-sahabat itu yang dirahmati Allah perjalanan saya masuk Islam itu adalah awal hidup baru saya dimana banyak pertentangan di keluarga saya dan tentu banyak cipiran dan tentu di umur sekian itu juga kakak-kakak saya juga masih kecil-kecil mereka menganggap saya ini anak nakal menganggap anak nakal karena kami memang berenang saudaranya berenang dan saya adalah salah satu anak yang pembangkang saya adalah satu anak yang memboikot karena memang saya di umur 10 tahun itu sudah banyak menentang kedua orang tua saya termasuk dengan saya masuk Islam semenjak itulah saya merasa dianggap saya itu anak yang pembangkang anak yang nakal dan lain-lain sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah untuk memasuki dunia Islam tidak mudah karena untuk sholat pun saya harus sembunyi-sembunyi padahal masjid saya tidak jauh dari rumah saya cuma di belakang rumah berapa meter dan itu saya harus melakukan dengan sembunyi-sembunyi agar keluarga saya tidak tahu selalu lingkungan juga tidak mendukung lingkungan yang menanyakan bahwa ketika saya masuk Islam ini banyak yang bertanya ini anak siapa? karena memang saya baru di lingkungan masjid banyak mempertanyakan bahwa saya itu anak siapa? disitulah disitulah saya merasa bahwa ini adalah ujian buat hidup saya kadang kadang merasa bahwa saya sendirian saya tidak mempunyai teman maupun sahabat lalu ketika saya aktif di masjid saya bermain kosidahan saya aktif juga selalu ditunjuk salit sebagai salit di lawa ketika ada suatu acara di masjid disitulah saya mulai banyak teman disitulah saya mulai bahwa banyak teman-teman yang support saya bahwa banyak teman-teman juga yang sangat mendukung saya walaupun di lingkungan tidak mendukung dalam arti tidak mendukung lingkungan yang pro dan kontra terhadap keberadaan saya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah sungguh luar biasa kisah ini sebenarnya kalau saya ulang kalau saya berkisah seperti ini lagi pasti timbulnya saya akan pasti saya akan menangis saya akan sedih karena memang masa-masa itu adalah masa-masa tersulit dalam hidup saya masa-masa yang membuat saya menjadi seolah-olah saya ini adalah di mata keluarga adalah anak yang nakal dan itulah awal mulai dari semua yang membuat saya sedih membuat saya merasa tidak dihargai membuat saya merasa bahwa saya ini hidup sendirian sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah sungguh luar biasa kenapa kenapa Allah memberikan hidayah ini di saat saya masih kecil itu selalu pertanyaan yang muncul dalam diri saya bahkan saya merasa bahwa saya ini adalah orang yang rugi kenapa saya rugi? karena saya tidak mengenang pendidikan Islam saya tidak mengenang MTS, TPA saya tidak mengenal bacaan Al-Quran di masa-masa itu anak-anak muslim sekolah di MTS atau di TPA sedangkan saya tidak pernah mengenang pendidikan MTS maupun TPA selayaknya anak-anak muslim karena memang kondisi keluarga saya juga tidak mungkin untuk menyekolahkan saya di TPA maupun di MTS sekarang memang sesuatu yang tidak mungkin itu